Hai, kembali lagi bersama saya di channel Tenistik Kali ini kita akan kembali lagi bermain game Gajin Pek Gigi Sekarang kita kedatangan event baru Lanjutan dari event persinggan petir bagian ketiga Yaitu tenunan petir Kita langsung lihat saja Sumber dari fenomena aneh itu sudah berhasil dilacak oleh Muzin Tapi masih tersisa beberapa gangguan yang membuatnya tidak dapat mendapatkan targetnya dengan akurat Oke, kita menuju quest Tugas, menemukan mesin ruin hampir selesai Tetapi ada satu hal terus mengganggu Muzin Oke, kita temui Muzin lagi Kita menemui Muzin di Rito Tepatnya di bawah sini Seperti biasanya Berkat petunjuk yang kamu bawa tadi Aku kurang lebih bisa mengetahui lokasi dari mesin ruin tersebut Namun sebelum itu kita menyelesaikan beberapa hal kecil dulu Ada beberapa anomali elektron di sekitar yang mengganggu proses pelanjakan Aku akan memberikan lokasi anomali ini Tolong sikirkan mereka Seperti sebelumnya, aku juga ingin kamu membawa beberapa sampel pertama Untuk mempelajari bagaimana agar aku bisa menggunakan mereka Dan kedua Ya, kita ini kan banyak laut Jadi kita ingin tahu apakah benda tersebut ada harganya atau tidak Dan bagaimana hasil perkembanganmu sekarang? Pembelajaranmu sekarang Hmm, sampel yang kamu memberikan padaku jika digunakan dengan benar Mungkin bisa membuat brok flight agar tidak mengandalkan mobilitas kami Supaya dia bisa menghindari badak kecil dengan mudah Dengan begitu Untuk komersial kami dari dan ke Inazuma harusnya lebih aman Dan lebih efisien juga Namun, melihat detrit Sakoku adalah keinginan Shogun Mungkin dia tidak akan suka dengan perbuatan ini Ya, akhirnya penelitian kita adalah bahwa kita bisa menggunakan usia dan kehidupan Dari pertumbuhan elektro yang tidak normal ini Untuk menentukan ukuran dan asal dari anomali elektro Asal usul ini tentu saja adalah target yang kami cari Organisme reruntuhan kuno yang misterius Hehehe, maaf aku sedikit terbawa sesuatu Suasana Baiklah, ini survei terakhir Ayo berangkat sekarang Bicara dengan Xavier Kita akan bertemu dengan Xavier Drute Perisikan anomali elektro dan dihasilkan tantangannya Oke, letaknya ada di Karasuka Tepatnya mungkin di bawah Di depan sana Di depan sana Oh, berbentuk tantangan lagi ya Raymond, lihat Oke, kita lihat Oke, kita coba Selama halnya event bersingkat petir Pengembara dapat mengaktifkan mekanisme untuk memulai tantangan tentuan pentir Setelah tantangan dimulai, pengembara harus mengalahkan semua lawan tampatan tentuan Kenunan petir memiliki mekanisme unik yang dikenal sebagai nimbus gem Nimbus gem akan melepaskan sangkatan listrik menghubungkan dengan karakter yang membawa elektrogranum Atau yang sedang butuh terpengaruh elektro Seperti dadangan pertama berarti ya Karakter sebut akan mendapatkan berbagai buff tergantung jumlah nimbus gem yang terhubung dengannya Atau nimbus gem terhubung Karakter aktif akan terus mengisi ulang energi Tingkatkan generasi meningkat jika lebih banyak terhubung Dua nimbus gem terhubung Selain efek tersebut di atas Semua karakter dalam party menempatkan elemental burst Oke, tiga nimbus gem terhubung akan mengenai lawan dengan normal attack Cara setelah dibuang attack Elemental skill dan elemental burst akan melepaskan segelombang kerjut Di lokasi lawan tersebut Gelombang kerjut akan dibuat dengan cara ini akan menginginkan cooldown Oke, kita langsung coba saja ya Oke, coba saja terdiri amat ya Cuma satu ya Oke Oke Ini dia macam tantangannya ya Seperti di Kedua berarti ya Mekanismenya Ya Seperti kedua Sama tantangannya juga Seperti meripuk kedua Kita harus selesaikan tantangan Tantangan tanaman petir Selama 15 kali Bentar Ya minimal 30 musuh 10 kali tantangan 30 musuh Dengan 2 nimbus game itu 30 musuh saja Kalau misalnya 3 nimbus game Kita harus 40 kali musuh Ini tadi aku sudah Tidak ada 3 nimbus game Selama 2 kali Dianggap 6 kali Oh, akibatkan damage ya Kita harus damage selama 40 kali Oke Musuhnya maksimal 30 Damagenya maksimal 40 Dan yang kita dapatkan tadi Di 50 ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 260 lagi berarti Hari ini Ya udah bukan Ini ya Ini mungkin hari terakhir berarti ya Under crystal ini ya Oke Di formasi Masukan mekanik mungkin Karena kita Cuma mendapatkan Thunder pellet lagi Oke Kita sampai Di tempat kedua Jangan lupa Ambil Untuk 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 Okay Kita Sudah Coba Dua kali Catangan Mari kita Lihat Sini Ya Dua Kecantangan Dengan 2 kali musuh Betul 3 kali serangan Lumayan Kita sudah mencoba Cukup gampang Aku tidak perlu mencoba Sekarang kita Kembali lagi ke event Dari undangan sang bango putih Tunggu sebentar Ya, mengingatkan saja Jangan lupa untuk event web static Yang kemarin sudah aku upload Selama aku coba tadi Cuman 1 kali mendapatkan hadiah kemarin saja Tidak bisa lanjut lagi Oke, kalau begitu Kita akhiri saja Untuk episode kali ini Mengenai Tensi Impact Event Dan Web Static Event Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati